Halo semuanya kembali lagi ini saya Peter Firia kali ini saya akan membahas tentang game chimera yang akan membahas kali ini adalah tentang event event ephone ini terus aku akan membahas tentang adventure bis royal charm yang bisa spawn Nobel dan barusan di update di tanggal 24 dan aku akan membahas juga tentang barang illustrious hunting map nah yang pertama yang akan bahas adalah si event ephone ini event ephone ini hanya bisa dibuka pada hari Minggu saja jadi untuk beberapa orang yang kemarin bilang kok nggak bisa buka di hari-hari lain ya dia memang cuma bisa buka di hari Minggu dan bisa didraw nya itu per minggu sekali jadi setiap minggu dia akan reset kita coba ya kita pakai 20 20 dan kita dapat pilih XP lumayan banget sih ini 30 arti pakai 50 ya 50 ini ke 90 berarti totalnya wih lumayan 90 terus kita pakai 140 kita hitung dapat berapa ya 40 pakai ini 240 240 lumayan sepat puluh berarti 380 ya tadi ya 380 berarti ini 540 ya 540 540 seperti ya 540 hmm kurang 60 Oh berarti dia total nih 800 semuanya kalau tambah 260 ini berarti 800 di activity kalian ya 800 kalau opsi masih bisa dapat deh kalau masih bisa soalnya aku masih ada ini Hai masih ada totem challenge bis hunting map bonti bonti belum kelar betul protect protect hunting trial nih wajib sih ya bisa aku lakukan memang tiap hari tiap hari jadi pasti selesai soalnya lumayan sih hadiah terakhirnya nih pil kemarin aku minggu kemarin aku ada yang enggak dapatnya aku enggak dapat itu tidak salah yang intelligent pil tapi yang sky change ini gua dapat nih kemarin berarti hoki-hoki ananya terakhirnya kita bakal ambil semua sih nih aku lagi di kota dan aku akan membahas tentang Royal Champ nah Royal Champ nih kalian dapat dapat perima fluid ini kan dari dua momon nih dari yang Dinosaurus ini kita ke soal sudah pernah Parasaurus nanti dia bakal drop si fluid-fluid nih Nah untuk perbedaan antara Nobel biasa dengan Nobel yang Royal Champ Nobel Royal Champ ini ada ada keuntungannya loh keuntungannya itu dia bisa drop desain Fenix jadi kalau kalian lihat di lelangnya banyak orang jual nih desain Fenix nih ya sini ada kek coba di notice hmm seperti ini desain Fenix nah dapatnya itu dari nah seperti ini baju dapatnya itu dari Nobel Champ Nobel Champ yang Adventure Beast Royal Champ ini jadi worth it banget sih kalau kalian memang mau cari cuan untuk jual-jual ruby atau kalian pakai sendiri kalian bisa ya ngekaca deh sebenarnya terserah kalian mau beli atau kalian habisi bis yang grand punya ya kalau aku kan sebelum itu sudah nimbun Royal Champ yang grand karena memang memang untuk mencari fruit prima fluid ini jadi sengaja ditimbun dulu hmm terus ini bisa dapat desain terus yang aku bahas sekali lagi itu adalah yang nih yang terbaru dan paling bagus nih hanya 10% illustrious hunting map nah perbedaannya illustrious hunting map ini dengan Nobel Champ tadi kalau Nobel Champ itu kan cuma bisa dapat plan-nya aja atau desainnya aja sedangkan kalau illustrious hunting map ini kalian enggak bisa dapat desain juga setahu aku tapi yang pasti kalian dapat itu adalah langsung Phoenix sejadinya jadi langsung kalian dapat armor Phoenix langsung jadi seperti ya kalau kalian lihat kan dia ikut-ikut ini kan ini sih banyak banget nih ini di armor nah kalian kalian langsung dapat nih langsung satu set dia enggak perlu kalian crafting lagi langsung kalian dapat bisa ada helmnya atau dapat bajunya atau bahunya ini kalian langsung dapat yang Phoenix nah nah dengar-engar sih kalau hoki sih di illustrious itu kalau hoki kalian langsung bisa dapat draco kalau hoki tapi itu enggak tahu benar itu enggak benar ya ya karena klien ku pada coba semuanya dapatnya tuh amor Phoenix langsung jadi yang di illustrious itu tapi masalahnya tapi masalahnya caranya aku sih kalau kalian dapat kalian cari tahu dulu kawan-kawan kalian itu yakin kuat gak untuk lawan tuh karena drop-anah kan cuma kecil banget 10% 10% jadi kalau kalian gagal karena enggak kuat sayang banget karena banyak yang kalian bisa dapat disana sudah dapat baju amor Phoenix kalian bisa dapat illustrious yang banyak di request orang nih illustrious visual kalau di server ini harganya itu 200 atau 300 gitu untuk satu visualnya jadi saran aku sih kalian cari tim dulu yang GG banget yang yakin kuat kalau memang sudah kuat baru kalian hajar karena sayang banget untuk sekarang sih kan cuma bisa dapat disana dan sampai ke depan kayaknya cuma bisa dapat disana kalau kalian lihat sih Nobel Hunting Map pun cuma bisa dapat disini dan sampai sekarang pun cuma bisa dapat disini gitu kalau disini juga sepertinya sama sih cuma bisa dapat disini saja untuk saran aku sih untuk kalian yang dapat soul-soulnya itu lebih enak jual aja dulu karena harganya pasti bakal menurun ketika update-an illustrious update-an illustrious itu bakal muncul ya sebentar lagi ya update-an illustrious jadi saran aku sih untuk kalian sih hmm banyakin kaca phoenix ya equip-equipnya kalian jadikan dulu semuanya biar kalian bisa ngajak kawan-kawan kalian untuk cari illustrious karena kalau kalian kan illustriousnya sebenarnya banyak CD map di map ini banyak banget illustrious tapi illustriousnya itu kan spawnnya itu jarang banget yang pertama tapi nanti ketika server dibuka pasti orang China dulu sih yang pertama kali akan meratakan illustrious dan pasti rebutan ini kan illustrious nih pasti rebutan jadi saran aku sih hmm kalau kalian mau bersabar sih yang penting kalian gacha terus phoenix ya kalian fokus fokus illustrious itu dari hunting map aja dulu yang di sekitar-sekitaran itu kalau kalian yakin bisa hampir hampir tapi kalau gak yakin biarin aja dulu biarkan China dulu ambil nanti kan harga bakal drop banget drop nanti agak drop itulah saatnya kita lagi tapi kalau China sih rasa-rasa tadi itu hajarannya di central jadi kita masih punya kesempatan untuk ambil di bagian sini walaupun memang pasti rebutan sih pasti masih ada PKPKan saran aku sih simpan dulu semua yang disimpan boleh tapi lebih enak waktu jual si sol-solnya dan bahan-bahannya kalian jual dulu nanti ketika harga turun baru kalian ambil pasti harganya lagi turun-turun karena untuk sekarang sih harganya lumayan sih untuk kalian simpan ruby ya kalian jual kalian simpan ruby banyak-banyak untuk nanti ada event lain ini adalah pembahas aku untuk update terbaru ini kalau kalian suka jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati